biar Rahman Rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah suara saya cukup terdengar ya nam nam hai Alhamdulillah Alhamdulillah yang pertama kita senantiasa berucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kehadiran kita hadir bersama-sama di pagi hari ini tidak mungkin bisa telaksana dengan baik tanpa hidayah tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa kepada para keluarganya para sahabat-sahabatnya para tabiat-tabiatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman yang terhormat para tokoh-tokoh yang hadir di agenda muktamar keempat LD tingkat dakwah mahasiswa Indonesia ini yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu yang terhormat disini Kakanda Abangda dari ketua OKP Islam mohon izin saya mendahului Abangda sekalian ada Bang Ahmad Bang Afandi dan Abangda yang lain kemudian yang saya hormati ketua umum dari LDMI ini yang alhamdulillah dari LIDMI ya lidmi yang tadi sudah sama-sama kita dengar orasi dan sambutannya beserta seluruh jajaran yang terlibat dari tingkat pusat wilayah sampai ke tingkat komisaria serta para tamu undangan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu hal yang pertama teman-teman sekalian para sahabat-sahabat sekalian kami disini berbahagia karena kami diundang untuk menghadirkan diri dalam kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat seperti ini kehadiran kami disini adalah untuk menyambut spirit sinergitas kehadiran kita untuk bersama dalam fokuskan kontribusi bagi bangsa dan agama ini kita sama-sama ketahui perspektif kompetisi itu itu adalah perspektif yang sudah mulai ditinggalkan sebagaimana perspektif kompetisi yang hadir dari cara pandangnya Charles Darwin yang kita sama-sama ketahui bahwa siapa yang kuat dialah yang akan bertahan tapi itu semua dengan semakin majuni ilmu pengetahuan dan semakin kuatnya keilmuan kita kita pahami bahwa itu adalah perspektif yang usang maka hari ini perspektif kompetisi itu kemudian kita geser menjadi perspektif sinergitas dan itulah yang kemudian menjadi spirit dari kesatuan aksi mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari entitas pemuda hadir di tengah-tengah antumvila semuanya yang berikutnya adalah kami mengucapkan syukur dan berbahagia atas kesuksesan antum sekalian melaksanakan kegiatan muktamar ini yang kami senantiasa mengucapkan agar kegiatan ini dapat menghasilkan suksesi kepemimpinan dan juga narasi yang besar untuk membangun bangsa ke depan saudaraku sekalian hari yang berbahagia dalam forum ini izinkan saya untuk berbagi kepada antumvila semua perspektif yang ingin kami hadirkan sebagaimana tema yang diangkat hari ini bagaimana menjadi seorang pemuda yang rabani seorang pemuda yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya ada beberapa kata kunci yang kemudian ingin kami sampaikan di dalam momen ini yang pertama adalah bagaimana saudaruku sekalian dalam kehadiran kita semua untuk mengidentifikasi diri kita karena pemuda adalah kita kita sedang sedang membicarakan diri kita bukan membicarakan orang lain kita sedang mencoba mendefinisikan diri kita kita sedang mencoba untuk mencerminkan diri kita bukan orang lain maka daripada itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang pertama adalah bagaimana kemudian kita perlu sadar perlu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang ditakdirkan dalam pola-pola kehidupan kita berada pada tahapan atau momentum yang paling kuat di tengah dua momentum lemah sebagaimana surah Arum 54 yang menjelaskan tentang fase-fase kehidupan manusia yang pada awalnya kita seorang yang lemah lalu kemudian kita menjadi seorang yang kuat lalu pada akhirnya kita akan menjadi dokfau wa syaibah menjadi seorang yang lemah dan kemudian beruban kita hari ini berada di tengah-tengah kita kita perlu mendefinisikan hal itu semuanya maka setelah kita mendefinisikan bahwa kita adalah orang-orang kuat kita adalah orang yang berada pada puncak potensi kita maka selanjutnya adalah bagaimana kita mengkontribusikan itu semuanya kita belajar bagaimana Nabi Yusuf alaih salam yang kita ketahui berproses sedemikian rupa berproses bagaimana kemudian dijatuhkan kesumur kemudian mengalami human trafficking lalu kemudian di fitnah lalu kemudian banyak hal-hal yang kemudian menguji Nabi Yusuf lalu kita lihat di akhirnya bagaimana Nabi Yusuf alaih salam dapat dengan confidence dapat memiliki efekasi diri yang tinggi menyampaikan kepada Raja kala itu bahwa jadikanlah aku seorang pendaharawan negara jadikanlah aku sebagai seorang pemimpin sebagaimana surah Yusuf 54-55 itu artinya apa artinya teman-teman sekalian saya dan antum sekalian perlu menghadirkan portfolio sehingga orang-orang ketika bertanya kepada kita antum siap jadi apa antum siap berpotensi dimana antum siap berkontribusi dimana maka kita dapat secara confident menyampaikan bahwa saya siap untuk memimpin saya siap untuk berkontribusi saudaraku sekalian yang diaram hati Allah kita sama-sama ketahui setelah kemudian kita mendefinisikan bahwa diri kita adalah seorang pemuda yang memiliki potensi kekuatan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menghadirkan humanize human memanusiakan manusia bagaimana memanusiakan manusia itu orang-orang dalam teori-teorinya mempelajari bahwa memanusiakan manusia adalah menjadikan manusia yang berbudaya dan berakal budi lalu bagi kita apakah itu memanusiakan manusia adalah kita untuk mendefinisikan kita manusia dalam dua hal pertama adalah sebagai seorang penghambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya hambah yang kedua adalah sebagai seorang khilafatul adh sebagai seorang pemimpin di bumi ini maka bagaimana cara kita memimpin bumi ini ada dua prasaratnya yang pertama adalah kita menjadi orang yang soleh yang itu sama-sama mari kita hadirkan spiritnya khususnya buat kami dan umumnya buat kita semua sebagaimana yang disampaikan dalam al-anbiya S5 dan tidak hanya bergerak sendirian teman-teman tetapi juga adalah bergerak bersama-sama dalam apa dalam memberikan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya surahud ayat 117 hal itu semua yang harus menjadi spirit kita teman-teman sekalian tidak hanya kita berfikir untuk diri kita sendiri tetapi kita hadir bersama-sama bersinergis untuk berkontribusi bagi bangsa dan yang terakhir atau yang ketiga adalah dalam mendefinisikan pemuda Rabbani kami mengajak teman-teman sekalian untuk kita menelaah untuk menjadi seorang pemuda yang ulul al-bab seorang pemuda yang berfikir sebagaimana surah al-imron ayat 190-191 yang menghadirkan kita tidak sekedar sebagai user tidak sekedar sebagai konsumen tetapi kita sebagai seorang leader sebagai seorang thinker sebagai seorang producer yang kita dapat hadir terjun di tengah-tengah masyarakat kita perlu hadir men shifting gerakan kita tidak hanya berbicara dalam ruang-ruang elitis tetapi juga hadir dalam ruang-ruang populis di tengah-tengah masyarakat sebagaimana kemudian contoh ketika Rasulullah memberikan dan menyuapi seorang kakek tua yang buta dengan suapan-suapannya secara konsisten yang pada akhirnya ketika Rasulullah SAW wafat kakek tua-tua buta itu menyesal dan kemudian akhirnya masuk Islam kehadiran kita harus dirasakan oleh masyarakat yang sehingga itu semua adalah spirit yang hendak dibangun oleh kepengurusan kami ke depan dan mengajak semua pihak mari kita bersama-sama energi dengan narasi yang kami usung hari ini adalah bersama merawat Indonesia yang kami definisikan itu tidak sekedar hanya oleh kami tidak sekedar hanya oleh satu dua golongan satu dua organisasi tetapi itu hadir bersama-sama dalam spirit menuju 100 tahunnya momentum sumpah pemuda yang tinggal menghitung tahun lagi mudah-mudahan teman-teman sekalian orasi yang kami sampaikan ini mewakili rasa kebahagiaan kami hadir di tengah-tengah antum semuanya dan mengajak mari di tangan pemudalah negara ini mau dibagaimanakan dan di kaki pemudalah negara ini mau dilangkahkan kemana kami siap bersinergi kami siap berkolaborasi karena insyaallah mari kita bersama-sama merawat Indonesia itu saja yang bisa kami sampaikan sekali lagi selamat bermuktamar dan kami doakan Allah memberikan keberkahan kepada antumfillah semuanya bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih